Halo Sobat Kredit Darman hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan menghambuskannya kuat-kuat untuk menghilangkan pepat yang menghimpit dadanya Hai adiknya yang bekerja di sebuah toko hasil bumi terbesar yang ada di kotanya meninggal dunia tanpa sebab yang jelas Darman tak mungkin terus meratapi nasib keluarganya yang seolah tak lekang dirundung kemiskinan maklum Sang ibu meninggal dunia beberapa bulan setelah melahirkan darto si bungsu dan sang ayah pun kemudian menyusul setahun kemudian Sejak itu kehidupan keluarga kecil itu menjadi tanggung jawab Darman selaku anak laki-laki tertua Walau masih berusia 12 tahun tetapi Darman tak pernah mengeluh apalagi mengerah Sejak pagi ia menjajahkan koran di seputaran terminal sekitar pukul 10 Ia kembali ke rumahnya dengan menenteng tiga bungkus nasi remas untuk ketiga adiknya yang masih kecil-kecil itu Setelah makan bersama ia pun kembali menjajahkan korannya sampai menjelang tengah hari Begitulah yang dilakukan oleh Darman pada setiap harinya Menjelang maghrib ia selalu mengajak kedua adiknya untuk mengaji di surau Ustadz Samsuri Lelaki perhubaya yang tak bosan-bosannya mengajarkan Darman dan ketiga adiknya untuk mengaji Ditambah dengan membaca dan menulis Oleh karena itu walaupun tak pernah mendapatkan rapor sebagaimana anak-anak yang bersekolah pada umumnya Namun Darman dan ketiga adiknya boleh dikatakan cukup menguasai beragam pelajaran yang diberikan di sekolah Jadi wajar jika Darman dan ketiga adiknya menganggap Ustadz Samsuri sebagai ayah angkatnya Namun diam-diam apa yang dilakukan Darman selama ini menjadi pendorong bagi kedua adiknya Yaitu Tato dan Robin untuk menurut jejak sang kakak Tato dan Robin bertekad setelah lancar mengaji serta membaca dan menulis Keduanya akan bekerja di toko hasil bumi yang ada di kotanya Tujuannya satu Mereka bertiga akan menjadikan Darto sebagai orang yang berguna Setelah mantap maka ketiganya langsung menghadap Ustadz Samsuri untuk mengutarakan segala keinginannya Mulanya Ustadz Samsuri melarang dengan alatan belum waktunya ketiganya berjuang sekeras itu Mengingat undang-undang tentang tenaga kerja juga melarang anak di bawah umur untuk bekerja Tetapi apa daya Tekad ketiganya seolah tak terbendung lagi Apalagi Darman bersikeras untuk mengadu nasib ke Jakarta Singkat kata Darman pun berangkat ke Jakarta Sedangkan Tato dan Robin bekerja di toko hasil bumi Melihat kesatuan dan kepolosan keduanya Sontak Sang Juragan pun memberikan perhatian lebih kepada mereka Bisik-bisik di antara mereka dan pekerja pun merebak Jangan-jangan bakal dijadikan tumbal berikutnya Demikian kata Tarjo Salah seorang yang telah lumayan lama bekerja di tempat itu Husz jangan sembarangan bicara Serag yang lain mengingatkan Lihat nanti saja Sambung Tarjo sambil Jumawa Lama-lama bisik-bisik itu pun sampai ke telinga Tato dan Robin Hati keduanya langsung kecut Untuk menenteramkan hati Tato langsung menceritakan hal itu lewat SMS kepada Sang Kakak Darman Darman mengingatkan agar keduanya tak berburuk Sang Kakak Apalagi kepada orang yang berbuat baik kepadanya Jawaban Sang Kakak membuat Tato dan Robin menjadi tenang Mereka tak pernah lagi memikirkan bisik-bisik yang semakin ramai di kalangan pekerja Hingga pada satu malam Entah kenapa malam itu Robin merasa suasana kamarnya jadi teramat pengap Ia meminta izin langsung kepada Sang Kakak untuk tidur di luar Tepatnya di gudang Apalagi sudah tiga hari Tato mengidap batuk dan demam Seiring malam yang semakin tua Kegelisahan yang melanda hati Robin pun kian menjadi Ia pun langsung melantunkan ayat-ayat yang dihapalnya untuk menenangkan diri Kemudian diantara sadar dan tidak Mendadak ujung mata Robin melihat kelebat sesosok tubuh tinggi besar dengan pendar hijau Melintas sambil menyisakan bau busuk yang semakin menyengat Astagbirlah hanya itulah yang terlontar dari mulut Robin Dan ia langsung menyambungnya dengan kalimat Allah 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 sampai tertidur Sementara di tempat yang lain Tato yang tengah terlena tidak menyadari betapa maut telah mengintainya Dan benar saja dalam hitungan detik Tubuh tinggi besar yang memadarkan cahaya kehijauan itu langsung menerkam bacang lehernya Tato tersempat melawan Dan tak lama kemudian Ia pun meregang nyawa dengan wajah kesakitan yang teramat sangat Bersamaan itu Disertai kesiur angin yang teramat keras Tubuh yang memudarkan cahaya hijau itu menghilang dengan meninggalkan bau busuk yang teramat menyengat Paginya semua menjadi heboh Robin yang baru saja menderikan solat subuh dan berniat membangunkan Tato Langsung berteriak minta tolong Semua pegawai yang menginap langsung saja menghambur ke arah Robin Ketika melihat keadaan Tato yang sudah terbujur kaku dengan tubuh membiru Semuanya hanya bisa berkata Sabar Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisinya Tak beberapa lama Tampak berjalan terpogoh-pogoh sang juragan Astagfirullah Kalau sakit kenapa tidak bilang Harusnya bilang dan langsung ke dokter Demikian katanya dengan wajah penuh perhatian Robin hanya terguguh Ia langsung menelpon Darman untuk memberitahu dan meminta pertimbangan untuk memakamkan Tato Akhirnya diputuskan Hari itu juga Tato segera dimakamkan di TPU yang ada di desanya Dan berdekatan dengan makam kedua orang tuanya Dan semua biaya yang tanggung jawab adalah juragan Selain itu Robin mendapatkan cuti khusus selama satu minggu Esoknya ketika Darman datang Robin hanya bisa memeluknya sambil menangis pilu Dan meminta maaf karena tak bisa menjaga almarhum kakaknya dengan baik Ikhlaskan jika itu kehendak Allah Tetapi jika karena sebab lain Aku bakal belapati Demikian desis Darman Ustadz Samsuri yang mendengar desisan itu Langsung menghampit bahu Darman dan berkata Ikhlaskan Biarkan Allah yang menghukumnya Darman hanya bisa mengangguk dengan lesu Hatinya langsung dingin ketika berhadapan Menatap sambil mendengarkan kata-kata sang Ustadz Hanya sehari Darman tinggal di kampung halamannya Esoknya sebelum pulang ia berpesan kepada Robin Kalau kau akan kembali bekerja di sana Kembalilah Tapi ingat Begitu merasa sakit Kembalilah pulang ke rumah Baik kak Aku akan selalu mengingat pesanmu Ujar Robin Seperti biasa Setelah berjiarah di makam ayah Ibu dan adiknya Serta memohon doa restu Dan menitipkan adiknya kepada Ustadz Samsuri Darman pun berangkat lagi menuju Jakarta Sekali ini Di terminal bus antarkota Ia berjumpa dengan Tono Sahabatnya yang ketika kecil Sama-sama menjajakan koran di terminal Setelah saling menanyakan kabar masing-masing Akhirnya Tono pun menanyakan Kenapa Darman pulang ke kampung halamannya Dengan singkat Darman menceritakan musibah Yang baru saja menimpannya Kalau Robin sakit Dan kamu pulang Jangan lupa temui aku disini Kata Tono Ingat itu Imbuhnya lagi Darman hanya mengangguk Dan segera menaiki bus Yang akan membawanya ke Jakarta Kelelahan tubuh Dan beratnya pikiran Membuat Darman langsung tertidur Dengan lelap Dan benar 6 bulan kemudian Ia mendapatkan SMS Yang isinya Robin Terserang batuk dan demam tinggi Darman tak mau berlama-lama Ia segera menelpon Dan meminta Robin Untuk segera pulang ke rumahnya Detik itu juga Robin menuruti segala pesan sang kakak Setelah mengutarakan niatnya Kepada sang juragan Dengan alasan rindu dengan Darto Si Bungsu Akhirnya ia pun mendapatkan izin Pada saat yang sama Setelah menelpon Ustaz Samsuri Dan sahabatnya Tono Darman pun langsung berangkat Ke Surabaya Singkat kata Ketika bertemu dengan Tono Lelaki yang sejak muda Memang gemar menggeluti kebatinan Ia langsung menuliskan huruf Jawa Di secari kertas putih Nga tabagama Nyoyo jodapa Lawasatada Koroconoho Itulah tulisan yang dituliskan Tono Ilmu ini dikenal orang dengan sebutan Caraka Bali Ilmu tua yang ampuh Untuk memerangi segala gangguan iblis dan setan Demikian tutur Tono Caranya potong Darman sambil kebingungan Tiap tengah malam Kelilingi rumahmu sambil membaca mantra di atas Sebanyak tujuh kali sambil menggenggam garam Setelah itu Taburkan garam yang tadi dibawa keempat penjuru rumah Ungkap Tono dengan wajah serius Darman langsung pulang ke rumahnya Dan disambut oleh Ustadz Samsuri Ia langsung meminta izin untuk melakukan ritual Walaupun sempat dilarang Tetapi Dharma nekat untuk melakukannya Malam pertama tak ada kejadian apapun Begitu juga malam kedua Menjelang malam ketiga Kodaan pun mulai datang Seisi rumah ditimpa oleh rasa kantuk yang teramat sangat Rasa kantuk itu kian menjadi-jadi menjelang tengah malam Darman yang sudah bertekad bela patik pun Bertahan dengan melapalkan ceraka balik berulang-ulang Tepat tengah malam Ia pun kembali berjalan Mengelilingi rumahnya Sambil membaca ceraka balik Pada putaran yang kelima Ia melihat tubuh besar Dengan pendar hijau dan bau busuk Yang teramat sangat berusaha masuk ke halamannya Sekali ini Makhluk kegelapan tersebut Kena batunya Pagar gaib yang dibuat oleh Darman Membuatnya berulang kali terpental Dan tepat pada putaran ketujuh Darman sudah jengkel dan muak Terhadap makhluk yang membunuh adiknya itu Langsung menyambitkan garam Yang digenggamnya ke arah Makhluk berpendar hijau itu Disertai lolongan panjang Makhluk itu langsung menjauh Dengan tubuh terbakar Bak oboraksasa Nun jauh disana Rumah juragan hasil bumi Mendadak terbakar Tanpa sebab yang jelas Api dengan cepat Membakar seluruh bangunan Tanpa menyisakan apapun Sang juragan serta istrinya Mati terpanggang Tak ada yang bisa menepis Sampai sekarang Cara kabalik masih sering digunakan Banyak orang sebagai Penangkal ilmu hitam Nah itulah sedikit cerita Mengenai adikku ditumbalkan Kepada Buto Ijo oleh juragan Percaya atau tidak percayanya anda Dengan cerita ini Itu kembali lagi kepada diri anda Masing-masing Jika teman-teman mempunyai video mistis Yang pernah teman-teman alami Dan ingin menceritakannya kepada kami Silahkan komen terlebih dahulu Di dalam kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya